Setelah sempat mundur dari jadwal kedatangan, KRI Banda Aceh 593 minggu malam tiba di Pelabuhan Trisak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KRI Banda Aceh siap menampung dan merawat korban akibat kabut asap asal Kalimantan. Setelah sempat molor tiga jam dari jadwal semula akibat diterpah angin ribut di perairan Laut Jawa, KRI Banda Aceh 593 akhirnya tiba di Pelabuhan Trisak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan minggu malam. KRI buatan dalam negeri ini berangkat Jumat lalu dari Jakarta. Menurut Komandan KRI Banda Aceh, Letnan Pelabuhan Laut Edi Haryanto, pihaknya siap menampung dan merawat sekitar 3.000 pengungsi korban terpapar kabut asal. Namun pihaknya masih menunggu kapan kegiatan ini akan dimulai dan seperti apa bentuk kegiatannya. Dengan membawa personil dari Batalion Kesehatan dan Batalion Bek Angnya Kostrak, juga ada Batalion Bekpal dari Marinir. Selain itu juga ada personil dari Kesehatan termasuk peralatan ambulan dan perlengkapan. Jadi ini nanti dibungsikan berapa? Prinsipnya kami di sini untuk mendukung kegiatan penanggulangan asap. Nanti kita akan berkoneksi dengan publika daerah termasuk pekestasi militer yang ada di sini. Apa yang bisa kita kerjakan dengan apa yang kita bawa ini. Termasuk menampung para pengungsi yang hendak kegiatan ini Pak? Kalau seandainya itu memang dibutuhkan dan itu menjadi bagian dari rencana komunitas daerah, kami siap. Ini bisa menampung berapa banyak pengungsi kapan asap? Kalau hanya personil bisa ribuan, bahkan 2.000 sampai dengan 3.000 kami bisa tampung. Kapal perang jenis LPD berbobot lebih dari 7.000 ton dengan panjang 125 meter dan lebar 22 meter ini mengangkut sebanyak 100 personal prajurit Batalion Kesehatan dan Batalion Bekang Kostrad. Serta bekal marinir, 1 ton tenaga kesehatan dan 4 orang tim medis TNI Angkatan Laut. Selain itu, KRI juga mengangkut konsumsi, peralatan dan perlengkapan kesehatan serta ampulat. Dari wajah masing dan rata selatan, Senar Hakim memberitakan.